Gak ada dia tuh kayaknya gak ada tim sempak deh Serius Kalau gak ada yang bagus itu gak ada tim sempak Karena yang gue rasain tuh Dia yang ngenalin kita Dari sesama anak-anak gitu Asli kalau misalkan dimikir-pikir Ya bukan gue doang sih ya Kayak Akang MV juga Kayak lain-lain juga Sempet Bilang kayak Ya emang dia tuh istilahnya berjasa Ke kita gitu Karena emang kalau gak ada dia ya Gak ada kita juga Itu bahkan gak ada tim sempak Oke guys balik lagi sama gue di Krojess Ini sore-sore menjelang malam Dikit lagi buka puasa Dan kali ini Gue lagi mau jalan ke Cikarang Biasa ke tempat video ya guys Yang ngapel Tiap hari ngapel Sampai tetangga bosen Gini coy jadi kali ini gue bakal cerita Cerita sedikit agak panjang ya Atau mungkin lama durasinya gitu kan Kan banyak yang bilang Banyak yang komen Banyak yang nge-dm juga Bang 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 Gimana sih pertama Lu ketemu Atau Kenal Almarhum gitu kan Jadi gue bakal menjawab pertanyaan itu guys Mungkin gue bakal cerita dulu Dari awal gue Gue makanya berani sekarang cerita Karena udah agak lama Dan udah mulai terbiasa ya guys ya Dengan keadaan Jadinya ya gue Oke makanya gue sekarang berani Cerita gitu Karena kan misalnya gue Kemarin-kemarin cerita kayak gitu Gue takutnya Berlarut mulu gitu Maksud gue loh Jadi pada awalnya itu gue kan Emang udah sempet main Youtube gitu ya Udah sempet Main Youtube lah dulu gitu Sebelum kenal lama Almarhum gitu ya Ini gue gak apa-apa ya kan Misalkan ntar gue keceplosan Den bagus Den bagus Karena kan emang itu bukan nama aslinya ya Gue enaknya ngomong Den bagus aja lah ya Biar Inilah Soalnya bukan nama asli juga Jadi Sebelum gue kenal den bagus kan Gue kan Sudah main Youtube Selama sekitar Mungkin sekitar kurang lebih setahun ya Kurang lebih Atau setahun setengah gitu Gue lupa gitu ya Gak nyampe dua tahun pokoknya Gue Waktu itu masih Dapet sekitaran 1.700 subscriber Tapi posisi gue udah monetisasi ya Monetisasi itu Maksudnya gue udah ada Iklan Dan gue tinggal ngejalanin Tapi gue belum dapet Pin adsen gitu Pin adsen dan Belum pernah gajian gitu Nah gue kemarin pernah bilang Sempet cerita sedikit Tentang Dimana tempatnya gue Ketemu den bagus Itu kan dulu pas gue Konten yang hunting-hunting gitu ya Nanti dulu ya Ya nengah lagi ya Jadi pertamanya gue awal tuh Sempet Bikin konten Apa Cover Cover-cover lagu Terus kayak Prank-prank Eh bukan prank ya Kayak vlog-vlog daily Gitu lah intinya ya Dan Terakhir gue pas Kenandain bagus itu Gue lagi Konten hunting-hunting tuh Yang divida Yang sebelum sekarang Jalan baru itu jadi Tadi cuy Gue biasanya di pertigaan Itu yang di pojok Yang paling pojok Yang sekarang Buat tempat jajanan ya Mungkin bakal gue Splinter sedikit Tempatnya Tapi Gue cari video Awal gue ketemu Amaden bagus itu Kayaknya udah kehapus deh Udah gak ada soalnya Tapi masih kerikot Kalau itu pas dia Awal-awal yang kemarin itu Sebelum kenal gue Kayaknya Nah Pas gue lagi hunting-hunting Sore Ya jalan-jalan sore gitu Masih rame-ramenya Vida Dia kan masih Istilahnya masih berjaya juga Disana kan Masih rame-rame dia juga Gitu kan Dia pake cover Elmo gitu Pake cover Eh bukan Elmo apa sih Yang merah itu Lupa gue namanya Kalau pokoknya gue kan Stitch Ya kalau punya dia Atau Elmo atau apa Gue lupa ada pokoknya ya Pokoknya pake cover helm Warna merah Dia lewat Dari arah Eee Circuit ke arah Pasar alam genks Awalnya Cuman dia Ngeliat gue doang kan Cuman ngeliat doang gitu Gue bilang ke temen gue Karena gue ada temen gue Pas ditemenin temen gue Disitu ya Gue bikin kontennya Gue bilang Eee Pasti nih orang ntar Pas kesini lagi balik Pasti nyamperin gue Gitu Kata gue gitu Eee Pasti nyamperin gue nih orang Nah Singkat cerita Nggak lama kemudian juga Kita dateng kan Dia arah-ara dari Pasar alam ke arah Sirkuit lagi Dan benar coy Dia emang nyamperin gue Dan Eee Ya nanya-nanya Basa-basi Bang Ngapain bikin konten ya Iya kata gue gitu kan Lu juga bikin konten kan bang Iya Oh iya berarti sama kita Buat youtube gitu kan Kenalan Eee Kenalan ala-ala Youtuber Youtuber-youtuber pemula Gitu lah Tanya-tanya konten Segala macem Gini-gini-gini Kata gue Yaudah bang Sini mana kontak lu Kata gue Kali-kali Kita bisa bikin konten bareng lah Gitu Karena gue juga sebelumnya Gue sebelum kenal lama Dan bagus itu Gue udah punya Helm full face Dan Kamera Eee Bukan gomong ya Gue dulu masih pake Xbox yang jelek banget itu Maksudnya ide-nya pokoknya Action game Dan Cover helm itu Stitch gue udah punya Gitu Jadi Kalo misalkan Gue ngegabung Ngegabung sama dia Konten juga Ya gue bisa-bisa juga Karena Ya gue udah punya Perlengkapannya Cuman emang Kurang memadai kan Kurang oke kan Terus Gue Seminggu Gak ketemu dia lagi tuh Kata gue Gue nyoba Ah gue udah ngobrol Warpon gue Gue nyoba kali ya Bikin konten kayak gitu Kali-kali rame gitu Udah soalnya dia Kenal-kenal alamat cewek Gini-gini 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 Gitu Jadi kan Temen gue Yaudah coba aja Gitu Nah setelah gue kontekin Seminggunya Eh iya Jadi Posisi pertama awal Gue ketemu Dia kan Gue kan 1700 subscriber Dan Den Bagus ini Sekitaran Di 5000 Atau 6000 An Subscriber Belum nyampe 7000 subscriber Dan seminggu Gue gak ketemu Gue gak Istilahnya gak ketemu Di video Dan gak ngobrol Gak chat Segala macem juga Seminggu itu Gue coba Ngontekin Mau ngajakin bareng Video bareng Dan bang Ayo bang Konten Gue ikut lah Kata gue gitu ya Tapi kalau misalkan Amang gue bang Jangan ngajakin Temen-temen lu dulu ya Kata gue gitu kan Soalnya kan Emang dia kan dulu kan Udah Lebih kenal dulu Sama si Anwar Sama si Fajar Sama Asan MP Karena dia emang Satu tim Di motor dulu kan Di BRB Terus Yang lain-lain juga dulu Orang-orang dulu Yang si Sofyan Si Deparus Gitu kan kata gue Maksud gue tuh Kalau misalnya Mau main sama gue Jangan Bawa temen lu dulu Kata gue gitu Biar Biar Gue tuh Gak terlalu malu Atau terlalu canggung Gitu ya Kata gue gitu Udah udah bilang Oke tuh Yaudah Gak apa-apa Ntar gampang ya Gue kabarin Kalau itu Itu pas Gue ngontak itu kan Seminggu Gue liat subscriber Dia itu emang Kenaikannya emang Gila cuy Itu udah ada Setengahnya lagi Jadi perkiraan 5.000 sampai 6.000 subscriber Awal ketemu Itu tiba-tiba Pas seminggunya itu Dia udah 12.000an Kurang lebih ya Dan Tiba lah saatnya Waktu gue Bareng sama dia Konten Gitu Konten pertama itu Gue kayaknya ikut ke GW Kalau gak salah ya Ikut ke GW Kalau gak salah Ayo bang Kata dia gitu kan Mau Monten bareng gak Soalnya Gue mau jalan nih Kata dia gitu Oh yaudah Tapi jangan sama temen-temen lu dulu ya Gue malu gitu Iya Tadi gitu Napa sampai GW Anjingnya gitu kan Maksudnya Gue keselnya gitu Gue seakan-akan Kayak ketipu aja Gitu kan Ternyata dia disini tuh Ketemu sama si Deparus Sama si Sofyan Sama si yang lain-lain Gitu Nah Jadi gitu Sebenernya hari itu tuh Baru ketemu Satu sama lain Kayak gue baru ketemu Deparus Deparus baru ketemu Si Sofyan Terus Ya intinya begitulah Dan sebaliknya Tapi kalau misalnya Emang Den Bagus ini Emang udah kenal kan Kata gue Dalam hati Kapalnya gue Anjing nih orang gitu Karena kata gue Awalnya kan Sempat kesel Karena ya Gue udah bilang Jangan sama temen lu dulu Biar gue nya gak canggung gitu Dan emang gue itu Setelah itu Kayaknya konten gak Kayaknya konten gak Ini juga deh Kayaknya konten Gak upload juga gue deh Kayaknya deh Seinget gue ya Nah dari situ Seinget cerita Harinya lagi gue konten Atau mungkin Beberapa harinya lagi gue konten Terus Itu posisi gue Konten yang gue upload itu Di Vida Gue bener-bener Masih ada sih Itu konten awal gue Bareng sama dia Gue cuman duduk doang Gue udah incel Gue cuman duduk doang Ngeliatin gitu Dan Apa ya namanya Yang gue anehin itu Penonton itu Bener-bener Gila gitu Kenaikan itu Drastis banget Dari Standar gue Penonton kan dulu kan Mungkin ya Sekitar di Seribu Dua ribu Gitu kan Untuk-untuk ya Berapa ratus Berapa ratus perak Belum sampai seribu Gitu kan Karena Dari subscriber gue aja Masih sekitaran Seribu tujuh ratus Sampai dua ribuan Rangsenya Gitu kan Nah pas gue konten pertama awal Konten awal pertama Madya Dan gue upload Itu tuh Konten langsung naik Sekitaran lima ribuan Cuy Dan subscriber juga Naik banget Gitu kan Ya udah lah Kata gue gue lanjutin Disitu kan Karena emang Sistemnya youtube Emang begitu kan Kalau misalnya apa Yang kita lagi ramai Yaudah Kita jalanin aja Gitu konten apapun itu Misalkan gue lagi ramai Nanti kayak hunting dulu Ya hunting Gitu Karena Perbandingan gue Konten cover Gue konten Daily vlog Gitu-gitu Segala macam Betul Kayaknya lebih ramai Hunting Gitu Yaudah makanya Gue lanjutin di hunting Nah setelah gue Ketemu modern bagus Gue konten kayak Dede Gemus lah ya Dulu namanya Dede Gemus ya Itu tuh lebih ramai banget Dan lebih meledak Gitu Dan gue Kenaikan lebih cepet Disana Gitu Tapi Posisi itu Yang lain-lain Kayak si Anwar Dan si Pajar Yang lain-lain itu Gak terlalu kayak aktif Gitu buat konten ya Walaupun Sering upload Cuman kayak gak aktif Kayak gue sama Dede Bagus Gitu Kalau dulu gue sama Dede Bagus Sampai setiap hari Pasti konten Dan pasti upload Kalau yang lain-lain Balik kayak seminggu Sekali Seminggu seminggu tiga kali Seminggu tiga kali Gitu lah Untuk-untuk seminggu empat kali Dan Gak selalunya bareng Kalau gue kan Nama Dede Bagus Dulu emang sering Bareng mulu kan Karena emang rumah gue Deket Vida Dan dia konten di Vida Walaupun Kontrakan dia agak jauh Di Pendawa gitu ya Tapi dia Dulu tuh sering ke rumah gue Sering kayak Kadang-kadang Ya istilahnya makan, minum, tidur Kadang-kadang tuh disitu Gitu Kadang-kadang Jadi yang bikin gue dulu Akrab banget Banyak bagus tuh Itu ya kan Terus selama berapa Beberapa bulan gitu ya Eh belum ada Berbulan-bulan Cuman beberapa minggu gitu Dateng lah kayak si Emon Baru-baru kenal si Emon Terus kayak si Bosang Terus kayak si Cungkring Gue kenal-kenal si Cungkring juga Awalnya gue cuekin cuy Kalau lo gak percaya Tanya aja sama Cungkring Yang masih bang viral Karena yang ngebawa si viral Nama si Cungkring kan Emon MP Karena Emon MP itu masih baru gitu Masih kayak Ibaratnya Baru dikenalin si Anwar Kenalan bareng si Emon MP ini Emon MP dikenalin nama si Anwar Kakita Nah si Emon MP ini belum lama Ngegabung tiba-tiba udah ngebawa Orang baru lagi Dua orang itu ya Bang Cungkring sama bang viral Gue bukannya dulu gimana Jadi kan kayak Gue ngerasanya takutnya Gue dimanfaatin doang Karena sama mereka kan Jujur aja juga begitu Karena pemikiran dia sama gitu loh Kita takutnya tuh dimanfaatin doang Atau mungkin ya Ibaratnya kayak dari Ramainya konten kita Atau segala macem Bukan bener-bener orang Pengen cari temen gitu Kalau kayak kita kan Orangnya bener-bener Pengen cari temen Ya istilahnya keluarga kedua lah Gitu ya di luar gitu Nah gue cuekin dulu Terus selama beberapa hari Berapa minggu gitu Kata gue siapa sih itu orang Deket-deket Ya udah biarin lagi Biar konten sendiri Kita konten sendiri Kata gue gitu Nah selama itu Kayak Ya biasa kita enjoy Konten bareng Segala macem Ini naik bareng Terus Sempat-sempet ya Dulu kita juga ke Lampung Gue inget-inget banget Itu diajakin Awadin bagus Pas itu tahun baru gitu kan Kata dia Kan lu Mau di ke kampung dulu gak Gak tau gue ini Gitu-gitu kan Jadi ikut gue aja Kelampung Kata gue Ya pikiran gue kan Gue belum pernah ke Lampung juga Gue pengen juga Mau juga gitu kan Setelah itu Tadi kan Bang Pira sama Bang Cunggeri kan Masih gue cuekin Dia bukan cuekin Dia kayak Ya udah sih Lu mau gabung Gabung aja Enggak yaudah Gitu loh Masih kayak gitu Lah gue dapet kabar juga Dia mau Istilahnya mau liburan ya Mau tahun baruan di Ciamis Tempatnya Bang Pira Kata gue udah ikut gue aja Ayo Kata gue ke Lampung Nemenin malu gue di sono Karena pasti gue bakal malu kan Karena Abangnya Oh iya Sekarang juga banyak masih di Baru-baru nyampe hari ini nih Masih di rumahnya Dan bagus Mau ngurusin rumah Nah dulu kan pas waktu Nikahannya abangnya Pengantannya abangnya Hajatannya abangnya itu Gue diajak ke sana Selain tahun baru gitu Gue sekitar ada sekitar Dua minggu Kurang lebih gue di Lampung Terus Terus Ngikut kan Ngikut si Si Cungring ini Ngikut karena masih viral Jadinya kan Karena Emang dia juga Sebenernya gegabutan juga Kalau Ciamis juga Gegabutan Gak ada urusan yang Penting-penting banget Sama kayak gue juga Ikut dan bagus Istilahnya Kalau misalnya Menurut gue tuh Gak penting-penting banget Gegabutan gitu Karena emang Gak ada tujuan Pas libur Nah Yaudah dong Gue ikut ke sana Sama bang Cungring Dan mulai akrab-akrab Sama bang Cungring Sama bang Cungring Sama bang Cungring Sama bang Cungring Di waktu itu juga Pas gue ke Lampung Bareng sama mereka Karena Ya gimana ya Orang kalau misalnya Emang sering bareng Itu pasti akrab cuy Sering bareng Itu pasti akrab Apalagi Gue di Lampung Satu rumah Satu kamar gitu Maksudnya tidurnya itu Barengan gitu Pasti Yang kayak tiap-tiap hari Ketemu Tiap hari lihat Muka dia Jadi ya Akrab-akrab Nyama mereka di sana Dan dulu Sempat juga Ada beberapa masalah Ya Terang dengan bagus Kayak Berantem sama orang Terus kita juga Nelesai secara Bareng baik Dan Emang lagi Rame-ramenya dulu Gitu kan Dan naik-naiknya Si Fajar juga Pas di sana Pas lagi Den bagus Berantem sama yang duluan Ninja Kalau misalnya Kalian ingat ya Ikutin Channel gue YTD Kron Yang sebelum hilang Dari awal Atau mungkin Ikutin Konten den bagus Gitu Pasti inget lah Den bagus Peran ada masalah Dengan anak motor Ya itu Naik-naiknya Sebajar disana Gitu Terus pas di Lampung Juga gue udah Sepet kayak Yaudah kita Ngejadiin tim Kata gue gitu kan Dulu masih Cuman ada Kayak Sekedar nama Motovlogger Ini Pemula Pemula Kata gue Yaudah Kita jadi Intim aja Yuk Ya Bukan gue juga Maksudnya Antara kita Berempat Gue Viral Bang Cunggring Dan Bagus Di Rumah Pas itu Kita jadi Intim aja Yuk Karena udah Ada grup Kayak Motovlogger Pemula Di WA Nah Yaudah Kita jadiin tim Tapi kira-kira Apa nih Namanya Yang kayak Cocok Buat nama tim Kita tuh Apa Terus Yaudah Gue coba Di Youtube Konten Dan kira-kira Gue bakal tanya Ke mereka Apa nih Yang cocok Apa nih Nama tim Yang cocok Buat kita Gitu Gitu tuh Ada Udah sempet Kita Apa ya Namanya Kayak Pilih-pilih lah Kira-kira Bagus gak Bagus gak Bagus gak Bagus gak Gitu Karena ada Beberapa Nama Tim Yang Kiranya Bakal kita Ini kan Poling Atau kita Pilih Dan salah satunya Tim Sempak Awalnya Ada beberapa Tim Beru Berapa Tim Gak Cocok Gak Cocok Gak Terakhir Kata gue Ada nih Ada yang komen Tim Sempak Semperawut Tapi kompak Nah terus Pada memikir-mikir Kayaknya Iya deh Cocok deh Karena kita kan Emang orangnya Semperawut Maksudnya Ibaratnya tuh Kayak Apa sih Namanya Amburado Amburado Tapi Bahasanya Pakai Semperawut Tapi Kita kan Tetap Bareng-bareng Maksudnya Kayak Compact Yaudah Bener lah Setuju Yaudah Kita jadiin Nama grup Di WA ini Tim Sempak Dan Kita fix Jadi itu Sekitar Kurang lebih Itu Kayaknya Dulu itu Kayaknya Saya ingat gue 12 12 22 Kalau gak salah Jadi di Tanggal 12 Bulan 12 Atau Kembaliknya Gue lupa ya Pokoknya Intinya Itulah Saya ingat gue Sebenarnya Cantik banget Itu Dari angka Dari tanggal Saya ingat gue Itu Gue lupa Terus Langsung Kita ngedesain Baju Itu sebelum Kita pulang Ke Bekasi Kita ngedesain Hoodie pertama Bukan baju Hoodie pertama Di Lampung Dan jadilah Langsung Pas kita pulang Langsung kita bikin Emang Pas setelah Kita pulang Dari Lampung Itu Dan kita juga Di Lampung Sempat jalan-jalan Kayak Curub-curub Apa gitu Yang Ngokala rumahnya Si Gandhi Curub Gangsa Apa-apa Gue lupa Namanya ya Gue disitu Gue pernah juga Beramal Den Bagus Dan Cukri sama Yang lain Ya Biasa Masih tetap Di Satu tema Yang sama Dede gemes Pasti kita disana Juga ada Dede gemes Yang nyari Dede gemes Walaupun temanya Kita lagi Libura Istilahnya Ke Lampung Tapi ada Dede gemes Tetap aja Dede gemes Ya Terus Lama-lama 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 Gitu Kalau Sekarang Sudah Kebentuk Jati diri Sendiri Gitu Kayak Yaudah Gue ada Konten ini Lo ada Konten itu Dan Yang lain Juga Ada Konten Sendiri Sendiri Jadinya Kadang-kadang Kita Sudah Jarang Yang Bareng Terus Kayak Dulu Si Akang Kenal-kenalkan Dari Si Jaya Bareng-bareng Dikenalin Ke kontrakan Pas gue lagi Kontrak Dulu Samping-sampingan Persis Semuanya Bagus Karena Rumah Gue Belum Jadi Masih Dibangun Gitu Kayak Cuma Berapa Ribu Doang Subscriber Dulu Kayaknya Belum Ada Seribu Juga Seinget Gue Dih Pada Udah Sempet Dibilangin Nama Den Bagus Dulu Kan Kayak Lu Ngapain Ngeplok Gitu Kan Jadi Istilahnya Kayak Skin Ibarat Game Skin Dia Udah Bagus Kayak Dari Motor Dia Udah Ninja Udah Setengah Kamera Dia Udah R7 Gitu Kan Apalagi Mau Dicari Kalau Kayak Gue Kamera Dulu Masih Action Cam S-box Motor Masih Cyber R4 Motor Masih CBR 150 CC Yang Dulu Ya Kan Jadi Kayak Ya Udah Lu Ngapain Dibencanda Gitu Jadi Kayak Bercanda Lu Ngapain Bikin Vogue Orang Lu Juga Skin Udah Bagus Gitu Terus Namanya Dulu Ibarat Kita Gue Pengen Cari Pengalaman Dan Apa Ya Ngapain Nyo 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 Dan Pada Akhirnya Kita Udah Punya Konten Sendiri Sendiri Dan Yaudah Kadang-kadang Bareng Atau Nyo Gitu Terus Dia Sekarang Dulu Awal-awal Dia Punya Rumah Gitu Kayak Oke Jadi Dulu Sebenernya Gini Kalau Sekarang Dia Mungkin Masih Hidup Sekarang Terakhir Kemarin Sebenernya Udah Nggak Malu Kalau Dia Dibilang Dulu Dia Kerja Apa Kalau Dia Dulu Bener Malu Cuy Orang Kayak Misalkan Kena Sewek Yang Mungkin Dia Suka Atau Dia Kagumi Eh Jangan Bilang Bilang Ya Kalau Kerjaan Gue Gini Jadi Dia Sebenernya Dulu Sempat Kerja Jadi Kayak Security Di PT Sebenernya Dibilang Nggak Jelek Amat Sebenernya Namanya Kerjaan Kayak Gitu Ini Tapi Dia Dulu Sempat Kayak Jangan Di Ini Ini Cuman Sekarang Ya Udah Ya Udah Orang Juga Tau Gitu Kan Sebenernya Itu Bisa Jadi Motivasi Juga Kalau Misalkan Kita Tau Dulunya Dia Karena Jadi Yang Awalnya Jadi Security Dan Ibaratnya Terkenal Ya Youtubenya Maju Dan Apa Ya Pokoknya Sebenernya Kalau Misalkan Dibilang Itu Asli Ya Kalau Nggak ada Dia Itu Kayaknya Nggak ada Tim Sempat Serius Kalau Nggak ada Tim Bagus Itu Nggak ada Tim Sempat Karena Yang Gua Rasain Itu Dia Yang Ngenalin Kita Sesama Dari Sesama Anak Anak Gitu Misalkan Kayak Dia Ngenalin Anwar Ke Gua Ya Sebaliknya Ya Dia Ngenalin Gue Juga Anwar Dan Dia Ngenalin Gue Juga Ke Si Pajar Dan Yang Lain Lain Gitu Terus Ibaratnya Juga Buat Panutan Karena Emang Ya Dulu Emang Cuman Dia Yang Lebih Gede Yang Lebih Terkenal Dari Youtube Segala Macem Dia Yang Lebih Pengalaman Dia Gitu Asli Juga Misalkan Dipikir Bikir Ya Bukan Gue Doang Sia Kayak Akang Lain Lain Juga Sempet Bilang Kayak Ya Emang Dia Istilahnya Berjasa Ke Kita Gitu Karena Emang Kalau Gak Ada Dia Ya Gak Ada Kita Juga Bahkan Gak Ada Tim Sempak Dan Gue Kalau Misalnya Gak Ada Dia Gak Jadi Gue Yang Sekarang Gitu Ibarat Ya Dibilang Terkenal Juga Enggak Sengkeng Nanya Ya Lepas Ada Yang Tau Gualah Gitu Ya Kayak Mungkin Si Akang Kayak Si Oto Juga Ngerasa Kayak Ya Dia Misalnya Berjasa Asli Dia Dari Dulu Emang Orang Baik Awal Gue Kenal Lama Dia Juga Kayak Gue Yang Mencoba Segala Hal Buat Mencari Duit Gitu Ya Gaji Ya Itu Kadang Kalau Gue Lagi Gak Ada Dia Ngebayarin Makan Atau Apa Jadi Kayaknya Itu Emang Dia Royal Gitu Gak Ada Kayak Yang Orang Ininya Cuman Emang Dari Dulu Ada Ya Tetep Aja Namanya Manusia Pasti Ada Sisi Dimana Dia Gak Baik Terus Bukan Masalah Gak Baik Sisi Maksudnya Kayak Ada Sisi Orang Walaupun Baik Masih Ada Sisi Dimana Orang Yang Gak Menyukai Dia Gitu Kayak Gue Juga Kadang Gak Sekol Kedih Itu Karena Kokegoisan Atau Keras Kepalanya Dia Sudah Di Omongin Cuman Gue Tau Gitu Jadi Gue Biasa Jadi Gak Terlalu Kayak Mikirin Ini Yaudah Biasa Dia Begitu Misalkan Misalkan Gini Loh Dia Pengennya Gimana Gitu Tapi Menurut Gue Jangan 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 Lewat Sini Dia Pengen Misalkan Lewat GW Kata Gue Jangan Jangan Ke GW Tapi Dia Maksa Lewat GW Gitu Sebenarnya Gak Terlalu Gini Juga Ya Karena Gue Juga Udah Kenal Dari Awal Ya Gimana Ya Dan Asli Pas Kemarin Dia Insiden Itu Bener Bener Gue Kaget Banget Karena Gak Nyangka Nyangka Gimana Ya Gue Pernah Bilang Juga Kalau Misalkan Emang Ibarat Kayak Gue Contoh Ya Gue Kecelakaan Sakit Dan Mungkin Amin Amin Kejaan Gue Misalkan Dia Kemarin Contoh Ya Dia Kecelakaan Kemarin Kayak Gitu Terus Dia Sakit Dulu Di rumah Sakit Atau Segala Macem Dan Kita Sudah Sempat Ngejenguk Ngeliat Terus Mungkin Ada titik Dimana Dia Yang Bener Bener Kayak Istilahnya Kritis Atau Gimana Masih Mendingan Cuy Rasanya Tidak Terlalu Yang Kayak Gimana Gimana Gitu Tapi Kalau Sekarang Tiba Tiba Dia Kecelakaan Dan Dia Nggak Punya Mogenya Wah Masih Baru Berapa Minggu Situ Belum Ada Sebulan Masih Pertengahan Masih Pertengahan Pas Puasa Terus Dia Ngambil Cuman Gue Lihat Sekali Dia Bawa Dan Gue Juga Pernah Bilang Dead Gue Belum Review Nih Atau Yaudah Ntar Aja Tadi Kita Emang Lagi Posisi Emang Waktu Lagi Ini Waktu Kayak Apa Sih Namanya Belum Ada Waktu Yang Bener Ini Jadinya Yaudah Teraja Oke Ternyata Dari Situ Pas Gue Terakhir Ketemu Dia Itu Pas Kita Bagi Bagi Takjil Di GW Dan Dia Pulang Kampung Gue Juga Pulang Kampung Lembaran Yaudah Asli Ngambang Tapi Dia Orang Baik Dan Dia Berhasil Menurut Dia Berhasil Dalam Segalanya Ibarat Kayak Rumah Dia Udah Ada Walaupun Nyicil Maksudnya Senggangganya Ada Terus Dia Berhasil Beli Motor IPN Dia Misalkan Dari awal DCBR Pengen Ninja ZTEC 25 Dan Sekarang ZTEC 636 Ada Mau Chill Juga Dan Yang penting Rumah Dan Udah Sempat Kayak Renove Rumah Di Pasti Bangga Orang Tanya Juga Walaupun Ya Pasti Kehilangan Ya Cuman Pasti Gue Yakin Bangga Sih Karena Gue Bilang Dia Orang Berhasil Terus Di Dari Segitemun Dari Segitemun Dari Lihat Dari Segitem Saya Pak Jadi Berhasil Gitu Kan Kayak Nemuin Kita Segala Macem Terus Kayak Ngejunjung Kita Kayak Ayo 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 Dong Gitu Bukannya Misalkan Ayo Tidak Bukannya Malas Gini Tunggu Jadi Kayak Gimana Gimana Ya Tidak Gitu Ayo Gini Ayo Tidak 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 Senang Tidak 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 kadang-kadang kaya ngajarinnya sepelet sepelet aja ya kaya pembukaan gua yang ini tadi kron yang paling guntul yang terkuntul dan para kutul aja itu dari dia cuy asli itu dari dia udah kurang pembukanya gini aja kayaknya keren deh kata gua yaudah lihat kata gua gitu tapi emang pas juga jadi ya udahlah makanya gak gua pakai karena kan udah ganti namanya kan jadi dikronchase kan mungkin itu cuy sedikit cerita gitu ya bukan sedikit-sedikit itu panjang cerita gua dari di Sonu sampai sini ya masih cerita aja menolong nanti kurang atau ini segala macam nanti gua bahas di lain video atau lain waktu karena ini emang udah terlalu panjang dan kali-kalinya lu pada bosen pokoknya gua minta doanya banget buat dari kalian ya maksudnya kayak eh buat dan bagus gitu doanya alfateha asli cuy di turun baik gitu tapi ya kita sayang ke dia gitu kita ini dia cuman Tuhan lebih sayang lo lebih sayang ke dia kan ya udah lah mungkin cukup sini aja videonya mungkin nanti gua bakal gua lanjutin atau kurang-kurang gua bakal lanjutin di lain video oke cukup sini videonya jangan lupa like, comment, subscribe jangan lupa juga besar temen-temen kalian support temen-temen kalian tau apa yang kalian tau jangan lupa juga gua belum bilang jangan lupa juga gua minta doanya buat yang bagus alflop atau Dedy Kurniawan supaya bahagia disana ya guys ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati